Tak pernah habis jika sudah membahas makna cinta dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami penyanyi Rosa dalam menjalani kehidupannya bersama Yoyo mantan suaminya. Meski keduanya sudah resmi bercerai, namun Rosa dan Yoyo begitu menjaga hubungan baik mereka berdua. Bahkan kemarin saat acara Liputanam Award 2010 berlangsung, Rosa dan Yoyo membawa buah hati mereka riski langit Ramadan untuk menyaksikan aksi panggung ayah dan ibunya malam itu. Rosa pun begitu bahagia menunjukkan kepada riski kealian sang ayah saat menang budra bersama gruben padinya. Juga sih gak pertama kali. Aku beberapa kali manggung bareng padi, terus kebetulan hari ini aku sama, apa namanya? Sama padi dan aku tahu tadi makanya aku ajakin riski. Biasanya kalau memang aku manggung bareng yoyo, biasanya aku memang suka ajak Risti gitu. Jadi biar dia lihat juga, oh bapaknya kerjanya ini, ibunya kerjanya ini gitu. Jadi ada rasa bangga lah dan senang juga buat dia gitu. Enggak sih ya, enggak canggung lah. Cuman kan sekarang ya memang bukan suami istri kan, jadi ya. Tapi aku ngerasa jadi kayak saudara aja lah, saudara gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya ada satu sama lain, kalau misalnya memang butuh pertolongan ya sama-sama lah gitu. Keduanya seolah begitu sadar jika perceraian yang mereka lakukan bukanlah lambatan bagi keduanya untuk membina hubungan baik. Bahkan saking dekatnya Rosa dengan yoyo, ia pun tak segan menggubar cerita cintanya dengan pacar baru Rosa yang baru teraju dalam beberapa waktu lalu. Aku sih cerita sama dia, oh iya aku lagi dekat sama ini gitu. Dia ya udah, dia sih ketawa-ketawa aja. Sampai jumpa.